Dua anak bersaudara Kelurahan Cungcangjang, Kabupaten Pamekasan, Madura meninggal dunia setelah diketahui tenggelam di sungai dekat rumahnya. Warga Kelurahan Cungcangjang, Kabupaten Pamekasan, Madura mendadak geger setelah mengetahui dua anak bersaudara ditemukan tenggelam di sungai dekat rumahnya. Warga berhamburan ke lokasi bersama petugas lainnya untuk mengevakuasi kedua korban Bilal 8 tahun yang masih kelas SD dan adiknya Maulana 5 tahun. Menurut Kapolsek Kota Pamekasan, AKP Tugiman, kronologi kejadian bermula sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ketika Bilal dan Lana main bersama bulu tangkis di rumah Aska yang dekat pinggir sungai. Kemudian sekitar pukul 10 Bilal mengajak Aska dan Lana bermain ke sungai namun Aska menolak karena takut tenggelam setelah itu Aska memutuskan untuk pulang. Namun sesaat kemudian Aska melihat ke sungai ternyata Lana sudah tenggelam. Bilal mau menolong Lana ternyata Bilal ikut tenggelam. Tangkisnya pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekitar pukul 09.30 anak-anak ini bermain pertama bermain bulu tangkis bertiga sesama anak-anaknya. Setelah itu salah satu anak dari korban ini mengajak untuk main ke tepi sungai. Begitu main di tepi sungai melihat adiknya, adik-adik yang meninggal ini melompat ke sungai tenggelam ditolong oleh kakaknya. Kakaknya juga tidak bisa renang sehingga korban yang tidak ikut membantu akhirnya memberitahu kepada neneknya bahwa dua orang kakak beradik ini sedang tenggelam di sungai. Sementara pindakan kami bersama BPPD setempat melakukan evakuasi, membantu korban, sehingga salah satu korban adiknya yang tertolong lebih awal meninggal di rumah sakit semat Pemda, Pemekasan. Sedangkan kakaknya meninggal di lokasi. Petugas sempat melakukan pertolongan pertama kepada Bilal dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara saudaranya, adik kandungnya meninggal di lokasi kejadian. Hanif Tanzil, JTV